Om ini Indokan Betina Kasih nama Sarawita ini yang mau diambil Anakannya Benar sih ini Anakannya prediksi 3 Cuma tadi Ada satu Yang udah mati dibuang Kemungkinan sih karena Netesnya selisih mungkin Sampai 2 hari kelihatannya jadi Fisiknya lebih Kecil jadi Porsi makannya mungkin kalah sama yang Lain akhirnya Tumpuknya Lebih pelan Kalah sama yang lain akhirnya mati Selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Nah, biasanya kalau murai batu misalnya kan dari trah indukan prestasi, pejantan prestasi, kalau misalnya beranjangan indukan prestasi agak sulit nggak? Katanya kan dari murai agak sulit diterang. Kalau untuk pejantan beranjangan gimana? Sama, saya ngalami sendiri. Saya ngalami sendiri. Itu yang ABG itu memang kalau dia lagi galak, keluar galaknya, galaknya minta ampun. Bira ini hilang sama sekali tinggal galaknya aja. Seperti itu. Bertina, pernah hajar bertina kalau nggak ketahuan ya mungkin mati. Memang jadi cenderung bira ini tuh lebih nggak stabil. Ada tips and trik untuk menstabilkan bira ini? Nah, itu masih kalau ini yang punya saya sendiri tuh masih tetap belum ini. Tetap belum ketemu. Sudah dicoba. Yang waktu itu berhasil. Nah, ini lagi seperti ini. Ini dicoba lagi. Belum-belum ketemu. Seperti itu. Jadi, gampang-gampang susah. Jadi, nggak melulu kuncinya di betina ya? Artinya, betina siap kawin sudah ngeper-ngeper, dimasukin pejantan. Kalau memang pejantannya memang lagi galak, galak aja tetap aja. Iya, kalau baru masuk, sudah langsung diajar. Kalau udah juga udah dimasukin, udah, diem aja gitu. Tidak ada respon. Seperti itu. Makanya, ya saya bilang sih ternak beranjangan ya lebih menantang. Lebih menantang lah. Yang jelas lebih menantang, lebih susah dibandingkan ternak murai. Kesulitannya tuh lebih ini, lebih tinggi gitu. Jadi, untuk prosentase keberhasilan juga masih kecil.